Hai conference, yuk kita kerjakan soal yang pastinya mudah ini. Nah conference, di soal ini itu ada kerucut, kemudian kita conference diminta menentukan volume dari kerucutnya. Oke, jadi untuk menentukan volume kerucut itu, rumusnya conference adalah V sama dengan 1 per 3 dikali P dikali R pangkat 2 dikali dengan T. V-nya itu volume, R-nya itu jari-jari, T itu adalah tinggi dari kerucutnya conference. Kemudian, kalau kita lihat pada kerucut yang ada di soal itu, di sini ternyata yang diketahui adalah diameter dari kerucutnya, yaitu 32 cm. Dan diketahui juga tinggi dari kerucutnya 30 cm conference. Berarti sekarang, karena yang diketahui itu adalah diameternya, yang kita butuhkan untuk menentukan volume kerucut itu jari-jari, jadi sekarang kita harus cari tahu dulu jari-jari dari kerucutnya, di mana untuk mencari jari-jari itu conference sama dengan D per 2 atau diameter dibagi 2. Diameternya 32 cm berarti sama dengan 32 per 2 atau 32 dibagi 2, hasil pembagiannya itu 16, jadi jari-jari dari kerucutnya itu conference adalah 16 cm. Nah, sekarang karena jari-jarinya 16 cm dan 16 itu tidak habis dibagi 7, maka P yang akan kita gunakan adalah 3,14 nih conference. Berarti sekarang, kita bisa menentukan volume dari kerucutnya, jadi sama dengan 1 per 3 dikali 3,14 dikali 16 pangkat 2 dikali dengan 30. Nah, 16 pangkat 2 itu conference kan berarti sama dengan 16 dikali dengan 16. 16 kali 16 itu sama dengan 256. Kemudian conference di sini, pada 1 per 3 dan 30, pada 3 dan 30-nya itu, sama-sama habis dibagi 3, 3 dibagi 3 itu 1, 30 dibagi 3 sama dengan 10, jadi sekarang pecahannya kan tinggal 1 per 1 ya, 1 per 1 atau 1 dibagi 1 sama dengan 1, 1 kali 3,14 sama dengan 3,14, jadi perkaliannya tinggal 3,14 dikali 256 dikali dengan 10 nih conference. Nah, sekarang kita akan kalikan dulu 3,14 kali 256, jadi supaya lebih mudah itu conference, tanda komonya kita simpan dulu, yang kita kalikan adalah 314 dikali dengan 256, hasil perkaliannya itu conference adalah 80.384. Hati-hati ya, karena yang kita kalikan itu adalah 3,14, maka karena pada 3,14 itu ada tanda koma di depan 2 angka, jadi pada hasil perkaliannya kita juga harus meletakkan tanda koma di depan 2 angka seperti ini nih conference. Nah, berarti hasil perkaliannya itu 803,84, tinggal kita kalikan dengan 10, nah jadi seperti tadi juga tanda komanya kita simpan dulu, yang kita kalikan adalah 80.384 dengan 10, hasil perkaliannya itu conference adalah 803.840, nah di sini seperti tadi juga jadi 2 angka, paling belakang harus di belakang tanda koma ya conference, nah 0 di belakang 4 itu bisa kita hilangkan atau bisa kita abaikan, berarti hasil perkaliannya akan sama dengan 8.038,4, jadi volume kerucut di soal ini itu conference adalah 8.038,4 cm3, Oke conference, kita sudah selesai nih mengerjakan soal ini, conference tetap semangat belajar ya! berikutnya, 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 Terima kasih.